Ustadz saya membacakan pertanyaan yang masuk ke bidang dakwah ini Lanjutkan dulu Oke lanjutkan dulu ya Sisa 6 dari pertanyaan dari Masjid Alihmah Bojongta Nomor 4 Ustadz Ustadz izin meminta pendapat dari Ustadz tentang kedudukan adab Sudah? Tentang kedudukan adab Ya Bapak Ibu sekarang masuk kepada persoalan adab Ini juga panjang ceritanya Begitulah hebatnya orang Katapang Lihat Bapak Ibu Saya beri ringkasan perkembangan makna dan istilah adab Dari masa ke masa sebelum akhirnya sampai di Katapang Satu Bapak Ibu Kata adab itu sudah ada sejak zaman jahiliyah Diambil dari kata makdubah Artinya jamuan Maka orang Arab jahiliyah Menggunakan bahasa adab ketika mereka mengundang tetangga untuk hadir di jamuan Namanya adib Adib teh orang yang mengundang Saudara tetangga untuk hadir mencicipi jamuan Itulah asal-mu'asal kata adab Begitulah asal-mu'asal kata adab Sampai datangnya masa nabi Yang asalnya jamuan Yang disebut peradaban Di bidang sastra Maka disebut adab Artinya pengajaran sastra Si'ir Hikayat Dan sejarah bangsa Arab Maka memasuki Taklim Taklim Tahdim Yang intinya semua adalah memelihara Kehalusan rasa Kehalusan budi pekerti Kehalusan akal pikiran Maka sekali lagi Dari perkembangan sejarah ini Sejatinya tidak ada pertentangan antara adab dan ilmu Sebab ilmu adalah produk dari adab Yaitu di taklim Sekiranya ada orang yang berilmu tidak beradab Berarti bukan salah ilmu Tapi ilmunya baru lahirnya belum batinnya Nah jadi tidak ada pertentangan antara adab dan ilmu Dua sisi dari mata uang yang sama Itulah yang dimaksud ilmu dalam pengertian Islam Anak kandung Peradaban Begitu? Ya